selamat datang kembali di channel youtube real food corner masih dengan saya rita di video kali ini saya akan membuat es krim buah naga tanpa gula tanpa pengawet yang aman untuk semua usia nah bagaimana cara membuat es krim buah naganya simak video ini sampai selesai ya nah cara membuat buah naganya ini pertama ada dua buah naga ya karena buah naganya kecil makanya saya buat dua pertama kita belah dulu buah naganya nah ini alhamdulillah semuanya bagus kalau sudah kita belah sekarang kita ambil dagingnya dan langsung kita masukkan ke dalam blender jadi kita ambil seperti ini lalu kita masukkan ke dalam blender kalau teman-teman mau kupas juga boleh kalau ini lebih ringkas jadi lebih cepat tanpa dikupas sebelah dua langsung kita potong-potong pakai sendok masuk ke dalam blender nah ini semua buah naganya sudah masuk ke dalam blender nah ini saya tambahkan kacamatennya sekitar 10 biji nah berikutnya saya tambahkan satu sendok makan selai kurma ini untuk manisnya opsional ya kalau mau lebih manis berarti lebih banyak lagi selai kurmanya berikutnya berikutnya kita tambahkan sekitar 70 ml susu almond nah kalau nggak ada susu almond boleh diganti dengan susu kambing susu kedelai ataupun santan yang paling sederhana itu ya nah ini saya tambahkan di sini yang murni ya susu almond yang kita buat sendiri jadi saya hanya menggunakan almond sangrai terus ditambahkan air terus blender nah itu jadi susu almond atau teman-teman bisa lihat link di atas ini bagaimana cara membuat susu almondnya sekarang kita akan blender semua bahan ini nah ini udah selesai kita blender buah naganya beserta bahan-bahan yang lainnya sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah yang bisa disimpan di dalam freezer gitu ya nah ini kalau teman-teman mau ada tekstur dari buah naga dan kacang metenya tadi jadi langsung aja dimasukkan ke dalam wadah kalau misalnya teman-teman mau murni saja dari sarinya berarti disaring nah kalau saya saya gunakan semuanya karena supaya ada tekstur buah naganya dan kacang nah teman-teman bisa lihat disini masih ada tekstur kacang yang kasar ya jadi ini nanti pada saat kita makan es krimnya juga menambah rasa gurih gitu wah nah kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah seperti ini terus kita tutup dan kita simpan di freezer sampai beku oke ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam ataupun semalaman nah ini es krim buah naganya sudah saya bekukan di freezer sekarang kita buka sama-sama ini jadinya es krimnya seperti ini sekarang saya akan scoop menggunakan scoop es krim seperti ini ya nanti nanti kita akan masukkan ke wadah yang lain nah sekarang saya akan scoop es krimnya dari sini nah ini sudah saya scoop satu scoop sekarang kita akan masukkan ke wadah yang saya sisihkan dulu nah kita akan masukkan nah ini sudah saya scoop satu scoop ya es krim buah naganya sekarang saya mau tabur sedikit ini kacang tanah sangrai yang saya chopper menggunakan kurma juga dan chia seed nah saya mau tabur aja disini sedikit ini berdarah nah saya mau coba rasa dulu es krim buah naganya ini bismillahirrahmanirrahim ini es krimnya tanpa gula tapi ini manis karena kita sudah tambahkan selai kurma terus ini ada rasa susu almondnya juga karena kita pakai susu almond untuk ngeblendernya nah kita juga dapat merasakan tekstur dari buah naganya itu kan buah naganya masih ada serat-serat hitamnya ya biji dari buah naganya karena saya tidak saring jadi kalau teman-teman tidak mau ada serat dari buah naganya boleh disaring pada saat kita mau bekukan nah jadi saya biar tinggi serat makanya saya tidak saring ini sangat enak nah berikutnya topping ini opsional ya ini kebetulan ada stok di rumah saya taruh aja disini nah ini semakin menambah gurih karena kacang tanah sangrai terus dengan chia seed juga dan kurma kita blender jadi halus seperti ini ini sebagai topping pada saat kita makan itu kalau gabungan seperti ini ada crunchy-crunchy nya nah jadi sangat enak untuk dimakan semua usia walaupun kita sedang diet kita bisa makan es krim yang sehat seperti ini di rumah tanpa tambahan bahan-bahan kimia yang kurang baik lainnya untuk membuat es krim ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah jangan lupa like komen dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup saya ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insyaallah sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati